Intro Baik pemerintah masih di program Akademi Siana Masih bersama kami Ibu Kus Haryanti S-A-M-S-I-A-K-T Baik Ibu kita lanjutkan ya Kalau misalkan tentang kualifikasi ini Ibu Bagaimana ini pengajarnya sudah Kemudian kurikulum sudah Kira-kira apa yang akan ditampilkan lagi Kurikulum mendatang gitu Ada baru lagi atau kita kurikulum sekarang ini bagaimana Kurikulum di program Seri Akutansi Ini baru saja ada penyusunan kembali Jadi kita dulu punya kurikulum 2002 Kemudian kurikulum 2007 Nah sekarang ada kurikulum 2011 Jadi masih baru Dan kurikulum 2011 ini berbeda dengan kurikulum 2007 Karena disini kami lebih memperbanyak praktikum Kemudian juga ada mata kuliah lapangan yang dulunya tidak ada Yang itu kami maksudkan agar mahasiswa itu bisa lebih ahli dalam ilmu akutansi Oke ngomong-ngomong tentang ilmu akutansi yang lebih ahli lagi Sekarang ini kita sering mendengar tentang kewirausahaan Tentang itu bagaimana ibu Tapi juga cara membuat proposal bisnis Kalau untuk link-linknya ibu sudah ada kerjasama juga dengan berbagai perusahaan begitu? Untuk link sendiri kami sudah lama kerjasama dengan kanwil pajak Kanter wilayah pajak Karena kita juga mengadakan brevet A dan B Untuk pajak Kemudian kita ada link dengan dinas perdagangan Terutama kaitannya dengan akutansi kooperasi Karena di program studi akutansi ada mata kuliah pelian akutansi kooperasi Selama ini banyak ternyata banyak juga kooperasi-kooperasi Yang belum bisa mengadakan rapat anggota tahunan Karena belum bisa menyusun laporan keuangan Jadi kami berharap dengan adanya mata kuliah ini Nantinya bisa membantu kooperasi untuk bisa menyusun laporan keuangan Itu yang sekarang sedang berjalan untuk linknya itu Untuk prospek ibu Prospek ke depannya untuk mahasiswa baru Ini kan kita sedang membuka mahasiswa baru ya Bagaimana ibu Untuk mahasiswa baru sendiri Kita ini ya Selamat sejak tahun 93 Kita sudah meluluskan sekitar 2.800 alumni Dan sekarang ini kapasitasnya sekitar 250 Dan itu tercapai terus Karena memang banyak sekali Minat dari anak-anak SMA Untuk masuk di jurusan akutansi Dan ini kami juga Apa namanya Sangat senang sekali karena Mahasiswa baru itu Mempercayakan kepada kami Untuk membantu mereka dalam mempelajari akutansi Karena akutansi itu kalau misalkan menurut kami begitu kan Anak-anak itu seperti dokternya sosial begitu kan Terlebih lagi juga Untuk yang sudah lulus ini ibu Sudah bagaimana prospek mereka Sejauh ini yang kami tahu Banyak lulusan kami yang bekerja di perbankan Kemudian pertambangan Jasa konstruksi Kemudian perusahaan manufaktur Asuransi Perusahaan swasta Pemda dan sebagainya Jadi sudah tersebar di banyak Banyak instansi Banyak jenis perusahaan Dan di beberapa wilayah di Indonesia Untuk lokasinya sendiri kan berada di kampus pusat ya Ya Dan bagaimana ibu tentang fasilitasnya di sana Tentang gedung atau bagaimana Jadi kita menempati satu gedung tersendiri Gedung akutansi yang masih berada dalam Fakultas Ekonomi Dan di gedung akutansi itu ada Sepuluh ruang kuliah Yang sudah dilengkapi dengan AC Kemudian LCD Sound Dan whiteboard Untuk memperlancar kuliah Kemudian kami juga mempunyai Ruang lab untuk komputer Ruang lab untuk akutansi manual Serta satu lab untuk akutansi Brevet pajak Oke brevet pajak Berarti sudah berdiri sejak belasan tahun itu tadi Iya Itu pastinya kita ingin tahu prestasi-prestasi apa Begitu kan yang sudah dihasilkan Bagaimana ibu prestasi apa saja Untuk prestasi ini Kebetulan kami tidak terlalu Apa ya Mengejar prestasi di dunia ini ya Karena untuk beberapa Beberapa waktu yang lalu Kita pernah mengikuti Semacam lomba accounting quiz Hanya saja belum beruntung untuk Mendapatkan juara Kemudian dosen kita juga pernah Ada yang menjadi dosen teladan Di Kopertes 5 Yogyakarta Itu yang membagakan kami Kemudian Beberapa kali kami juga Menyelenggarakan Seminar-seminar nasional yang Sangat ini apa Diminati oleh Mahasiswa dari Perguruan tinggi yang lainnya Oke Dan kalau misalkan yang Mahasiswa sendiri Atau mungkin juga ada dosen sendiri Itu sudah ada yang bodasama Atau mungkin yang berpengalaman Di luar negeri ibu Atau mungkin ada yang link Yang baru mau dibangun begitu Untuk dosen itu Beberapa Menjadi Menjadi pemakalah ya Di luar negeri Ini yang Yang kemarin itu di Turki Kemudian di London Dan Kemungkinan tahun ini ada yang Ke Amerika Serikat Untuk menyajikan Hasil penelitiannya Penelitian dosen Penelitian dosen Iya Oke Nah kalau misalkan Omong-omong tentang Kreativitas ibu ya Kita juga Terdiri dari otak kanan Dan otak kiri Yang tidak bisa dilupakan Begitu Satunya itu Kita berusaha untuk Logika Satunya lagi tentang kreativitas Bagaimana sih Akuntansi sendiri ini Bisa mewadahi Kreativitas mahasiswa Untuk program Sudi akuntansi sendiri Kita akan berada Di bawah UPN Jadi Untuk menampung minat Dan bakat mahasiswa Sudah ada Unit kegiatan mahasiswa Dan banyak juga Dari Mahasiswa akuntansi Yang aktif Aktif untuk masuk Di dalam UKM Misalnya yang Paduan Suara Kemudian Tekwondo Bahkan beberapa Ada yang menjadi Juara Juara Internasional Untuk Beberapa cabang olahraga Itu yang Ini membagakan kami Oke Untuk mahasiswa sendiri itu Ibu Ada juga yang Termasuk golongan Tidak mampu Ada juga yang mampu Bagaimana untuk Menanggapi ini Apakah ada Biasiswa Atau bagaimana Biasiswa di UPN Banyak sekali ya Bukan hanya Dari UPN sendiri Dari kooperasi Pegawai juga ada Dari Dharma Wanita ada Kemudian yang Dari pemerintah Itu misalnya BBM PPA Kalau dari perusahaan Swasta Itu misalnya Jarum Atau bahkan Dari Pemda asal Mahasiswa itu Biasanya juga Memberi Biasiswa Bahkan kadang Kita juga Saking banyaknya Mahasiswa Kadang ada Mahasiswa itu Yang setiap kali Ada Tawaran mahasiswa Pasti dapat Itu itu aja gitu Tapi ada juga Beberapa yang Mungkin Apa namanya Tidak selamanya dapat Tapi ada beberapa Yang selamanya dapat Sampai akhir kuliah Juga dapat terus Itu salah satu Yang beruntung Oke Ibu Bagaimana Animo Masyarakat sendiri Tentang Mau masuk Di akuntansi Bagaimana Ibu Dari tahun ke tahun Cukup banyak Animo nya Kapasitas kita 250 Dan itu Biasanya Lebih Selalu penuh Dan lebih Bahkan melebih Tapi kita Sudah batasi Sebanyak 250 Agar nanti Rasio antara Dosen dengan Mahasiswa itu Seimbang Akreditasi Itu kan Ya Oke Pemirsa semakin hangat Perbincangan kita Kali ini Namun kita tetap Masih akan Mengetahui Selunggulungnya Lagi tentang Akuntansi Baik tetap ada Di Akademis Yana Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton